Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya membagikan sebuah jebakan yang juga sangat layak untuk Anda praktekkan dalam permainan catur Anda. Jebakan ini kelihatannya sederhana, tapi lawan baru bisa menyadari kalau dia sudah terjebak. E4, C5, ini adalah pertahanan Sicilia. Kuda, F3, bidak maju E6, putih, bidak maju D4, hitam, C4, putih, kuda, C4, hitam, bidak maju A6. Putih, kuda, C3, hitam, mentri, C7, putih, gajah, E3, hitam, gajah, B4. Sampai di sini, posisi masih tetap berimbang dan biasa-biasa saja. Putih, mentri, B2. Hitam, kuda, F6. Putih, bidak maju F3 untuk membantu bidak E4. Hitam, bidak maju D5. Di sini, umumnya, E pukul D5. Hitam, kuda, kuda, pukul bidak di D5. Putih, kuda, E2. Hitam, kuda, pukul gajah, G3. Putih, mentri, pukul kuda. Nah, di sini, posisi berimbang dan hitam sedikit lebih bagus. Dan pada posisi ini, seandainya hitam melangkah D3. Ini langkah yang kelihatannya sangat umum. Dan di sini, putih terjebak tanpa dia sadari. Langkah hitam, E5. Mengancam kuda, D4. Kuda, lari ke B3. Dan putih, hitam, bidak maju D4. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Putih baru menyadari setelah jebakannya terjadi. Dan sampai di sini, posisi hitam lebih unggul. Oke, siapa catur, ini jebakan juga sangat layak untuk Anda pelajari dan praktek dalam permainan catur Anda. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.